Kabar terhangat dari jaga teknologi tengah menjadi buah bibir bagi para pecinta smartphone terutama yang mengidolakan brand Poco. Gelombang kegembiraan menyapu para pegembar dengan pengumuman peluncuran smartphone terbaru dari Poco. Poco diakini sedang mempersiapkan perilisan untuk HP premium teranyar mereka. Perangkat dengan nama komersial sebagai Poco F6 baru-baru ini telah lolos sertifikasi IMDA dengan nomor model 24069PC21G. Sebagai informasi, smartphone harus lolos sertifikasi di IMDA sebelum meluncur ke pasar Singapura. Poco F6 series terdiri dari dua anggota, yaitu Poco F6 dan Poco F6 Pro. Sebelumnya, Poco F6 Pro telah lolos sertifikasi NBTC Thailand. Ini menyicaratkan bahwa Poco F6 series siap meluncur ke pasar Asia Tenggara dalam waktu dekat. Kemunjulan Poco F6 telah menimbulkan gelombang entusiasme yang luar biasa, terutama dengan berbagai bocoran dan spesifikasi yang bertebaran di internet, mengisyaratkan akan kehadiran perangkat yang luar biasa ini. Tidak heran banyak yang menunggu dengan tidak sabar kehadiran Poco F6. Sekilas memang terdengar seperti versi unggulan dari Redmi Note 13 Turbo, namun spekulasi terbaru mengarah pada kemungkinan Poco F6 akan membawa kesamaan dengan Xiaomi CV4 Pro yang baru saja dirilis di China. Xiaomi baru-baru ini meluncurkan Xiaomi CV4 Pro sebagai smartphone pertama di dunia yang dilengkapi chip Snapdragon 8X Gen 3 di China. Postingan baru-baru ini adalah eksklusif Poco Global mengungkapkan bahwa ponsel Poco mendatang yang tampaknya adalah Poco F6 ini akan ditenagai oleh prosesor kelas flagship, dan juga menjadi ponsel pertama di pasar global yang menampilkan chip Snapdragon 8X Gen 3. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita telusuri spesifikasi lengkap Poco F6 5G dan kunggulan apa saja yang dibawanya tentunya melalui beberapa informasi terbaru yang bocor. Pada sisi desain dan tampilan, Poco F6 diharapkan hadir dengan memadukan inovasi, performa, dan kunggulan desain. Perangkat dikemas dengan konsep desain masa kini. Perangkatnya terbuat dari material berkualitas yang dibalut dengan warna elegan yang menambah kesan berkelas. Ponsel ini kemungkinan akan mengusung desain yang serupa dengan seri Poco X6 dengan menampilkan deretan kamera dalam kotak yang menonjol yang memberikan kesan yang lebih menarik. Cangkang belakangnya berbahan dasar kaca membuatnya tampak lebih berkelas, fisiknya tampak cukup solid dan juga tangguh berkat rating IP54 hantri cipratan air dan debu. Daya tarik lainnya adalah struktur bodinya proporsional, dengan tampilan sisi yang sangat slim, ramping, dan juga ringan dengan ketebalan 8mm dan bobot sekitar 180 gram. Desain ergonomis dan sentuhan modern akan menjadi fokus memberikan pengalaman visual yang lebih menarik. Sementara di bagian depan, ponsel ini mengadopsi desain layar luas bergai pancul yang terpusat di tengah atas sebagai wadah kamera selfie dan dikelilingi bezel minimal. Untuk spesifikasi layarnya, Poco F6 5G menyajikan pengalaman visual yang memukau dengan fitur-fitur layar canggih. Perangkat ini mengadopsi teknologi layar amulet 68 miliar warna, memiliki resolusi 1,5K untuk gambar yang tajam dan warna yang hidup. Dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus Dolby Vision serta kecerahan layar tinggi 4.000 nits yang sangat terang. Luas layar berdiagonal 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 88,9%, membuat tampilan visualnya tampak lebih atraktif. Serta memiliki kemampuan represset hingga 120 has dan top sampling rate yang mengagumkan 480 has. Memiliki respon yang cepat dan pergerakan layar yang lebih smooth di setiap sentuhan. Selain itu layarnya dilapisi pelindung handal Corning Gorilla Glass Victus untuk pelindungan ekstra guna mencegah kerusakan yang tidak disengaja akibat benturan atau goresa. Kombinasi yang dihadirkan oleh smartphone ini sangat mengagumkan dan tentunya memberikan pengalaman visual terbaik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk gaming dan produktivitas. Pada sektor dapur pacu, Poco F6 menyuguhkan kinerja yang luar biasa. Sistem kinerja Poco F6 akan ditenagai chipset kelas unggulan terbaru yaitu Snapdragon 8S Gen 3. Chip ini dirancang dengan proses fabrikasi 4nm TSMC yang hemat daya dan memiliki performa mumpuni. Snapdragon 8S Gen 3 memiliki 1 inti Prime Cortex-X4 berkecepatan 3GHz, 4 inti performa Cortex-A720 berkecepatan 2,8GHz, dan 3 inti hemat daya Cortex-A520 berkecepatan 2GHz. Rata-rata Snapdragon 8S Gen 3 menghasilkan skoran tutu mencapai 1,6 jutaan poin. Chip ini akan menghadirkan kemampuan spektakuler, mulai dari segi kecerdasan, efisiensi, serta performa. Tentunya, Poco F6 akan memberikan pengalaman gaming dan kinerja ponsel ini mencapai tingkat yang lebih tinggi untuk ukuran ponsel kelas dengan premium. Kemudian, prosesornya dipadukan dengan RAM 8 dan 12GB, sudah mendukung akses multitasking tanpa hambatan dan mampu menjalankan aplikasi berat. Storage-nya berkapasitas 256GB dan 512GB sebagai penyimpanan file yang lebih luas. Sistem operasional ponsel ini menjalankan OS Android 14 terbaru yang kaya akan fitur dengan interface HyperOS. Ini mendapatkan dukungan update OS Android sebanyak 3 kali, serta pembaruan keamanan selama 4 tahun. Kemudian, pada bagian fotografi, Poco F6 5G dibekali dengan teknologi dan fitur kamera unggulan. Perangkat ini mengusung pengaturan 3 kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 50MP dengan sensor Sony YMX882. Kamera ini mampu menghasilkan diperatan yang sangat memuaskan, dilengkapi dengan pemrosesan yang ditingkatkan, disertai stabilisasi gambar opticois untuk menjaga kestabilan gambar sehingga minim blur. Kamera utamanya disandingkan dengan kamera ultrawide 8MP, Sony YMX355, dan kamera makro 2MP sebagai kamera ketiganya. Kabarnya ini juga dilengkapi dengan fitur perekaman video berkualitas tinggi disertai teknologi Zero Eyes. Sementara untuk kebutuhan selfie dan panggilan video, kabarnya mengusung kamera depan 20MP dengan kualitas perekaman standar di 1080p. Untuk memenuhi kebutuhan lainnya, Poco F6 5G dilengkapi dengan berbagai fitur dan konektivitas yang fungsional. Di antara fitur yang disematkan antara lain, konektivitas 5G, Bluetooth 5.3, EV6, Ear Blaster Connection NFC, Dual Speaker Stereo, Vapor Cooling Shabat, USB Type-C, dan USB OTG. Sementara slot kartu microSD dan audio jack 3,5mm sudah dihilangkan, lalu dibekali memindai CD jari yang terintegrasi di bawah layar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan tambahan. Dalam hal sumber daya, ponsel ini dibekali baterai besar 5.500 mAh yang mampu bertahan sepanjang hari dalam penggunaan normal. Dilengkapi dengan dukungan pengisian daya super cepat 90W yang mampu mengisi daya ponsel hingga penuh dalam waktu yang lebih singkat. Untuk harga dan ketersediaannya, dengan menawarkan peningkatan dan spesifikasi apik yang akan dibawa, Poco F6 5G di pasar global akan memberikan persaingan sengit di kelas mid-trek. Harga Poco F6 5G kabarnya akan dibantrol di kisaran harga Rp 4 jutaan hingga Rp 4,9 jutaan, sementara untuk pasar Indonesia harganya tidak akan jauh berbeda, kemungkinan dibantrol di kisaran Rp 5 jutaan. Dengan harga yang cukup bersahabat, Poco F6 5G tampaknya akan menjadi pilihan menarik bagi banyak pengguna yang menginginkan kombinasi sempurna antara kualitas performa dan nilai. Sementara jadwal perilisan dari ponsel ini masih belum dikonfirmasi oleh Xiaomi, kendatin demikian dengan banyaknya bocoran yang beredar, dapat dipastikan bahwa HP ini akan segera rilis dalam waktu dekat. Jika saja memperhatikan siklus tahunan, Poco F6 5G diharapkan meluncur pada kuartal kedua tahun ini. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Ikuti terus kabar berikutnya, guna memperoleh informasi terbaru yang lebih akurat terkait Poco F6 5G hingga waktu peluncurannya nanti. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!